Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jules Joker yang akan mereview beberapa saham yang lain kita pantau untuk esok hari terdapat 20 emiten menarik versi Sobat Joker Trader dan saya pikir pilihan-pilihan Sobat Joker Trader merupakan pilihan sesuai dengan review atau sesuai dengan pandangan yang ingin mereka ketahui sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Linimatsa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini baik langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan posisi ISG disini membentuk candle merah kembali dengan close yang cukup tidak cukup menarik saya pikir ya dengan close di minus 0,8% dengan penurunan yang saya pikir menjadi rentang di mana area edimen sudah mendekati ya di 6.648 secara pola candle juga disini dia membentuk pola candle hammer namun pola candle hammernya identik pada posisi biris masih cukup ambigu apakah melanjutkan tren penurunan atau tidak tetapi kalau kita lihat dari MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi jika pola distribusinya masih mengalami cukup kuat seharusnya angka 6.648 akan ditembus di besok atau dalam minggu ini saham pertama yang akan saya review adalah saham ILS posisi ILS sebelumnya sudah menyentuh area demand gap di 2.000 maaf di 216 dan hari ini mengalami volatilitas dan akan menguji area suplainya lagi-lagi di 240 dan 258 karena tidak cukup kuat area suplainya ditembus maka penurunan kembali dilakukan oleh saham ILS bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ILS paling tidak bisa menunggu di area 216 untuk entry secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi dengan volume transaksi yang masih cukup kecil harusnya angka 216 masih tepat teman-teman ambil di posisi entry terbaik jika dia belum bisa menembus area 258-240 teman-teman bisa langsung mengambil opsi sell off strength di angka 240 selanjutnya ada saham PKPK posisi PKPK disini masih bergerak di atas area demand terdekatnya di 150 bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area fast trade saya pikir ya teman-teman bisa entry di 162 untuk melakukan buy on Ignace atau paling tidak di angka 164 dengan area taking profit ambil dekat saja di 169 teman-teman bisa ambil posisi taking profit dan juga di atas 172 ingat PKPK merupakan salah satu saham batubara ketika batubara tidak di posisi terbaiknya maka saham PKPK juga akan merespon tidak berada di posisi terbaik secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi layak diminati jika dia mampu turun dulu menyentuh area resisten become supportnya di 150 selanjutnya ada saham denar posisi perbankan kali ini dalam posisi denar tersendiri kalau kita lihat dari garis turn line dia mantul pertama di 23 November kemarin dan sekarang membutuhkan candle bullish angel pink saya pikir tidak tetapi lebih identik kepada candle hammer walaupun tidak ditutup pada candle high nya ya close di hari ini di plus 26 point dan kalau kita lihat dari volume distribusi yang cukup kuat teman-teman bisa menunggu area pantulan bisa saja sama terjadi di 260 untuk lakukan posisi buy on weakness tetapi jika dia mampu bergerak di bawah 260 teman-teman bisa hindari dulu ya untuk saham denar dan teman-teman bisa taking profit di atas bisa di angka 270 dan juga 280 sebagai range teman-teman entry dan taking profit dalam bentuk trading fast trade saja ya karena saham ini sering sering sekali digoreng-goreng oleh beberapa trader profesional secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi tetapi dari volume yang sudah sangat signifikan seharusnya besok bisa golden cross jika ditutup hijau di besok selanjutnya ada saham BBHI salah satu perbankan Carroll Tanjung ini bertahan di angka 3,618 yang merupakan secara Fibonacci itu merupakan candle optimal untuk taking profit kalau kita lihat secara ciri-cirinya dia membentuk area demon di 2618 paling tidak dia juga membentuk area demon di area 6,800 kemungkinan besar jika dia mampu bertahan di angka 6,800 bisa saja area all time high di 8,275 akan di jebol di kemudian hari tetapi layak dipantau jika dia mampu memang bertahan di angka 6,800 secara MACD dan RSI sudah mengawali indikasi distribusi seharusnya koreksi sehat sudah terjadi paling tidak dia bertahan di 6,800 atau bisa langsung menuju area 5,875 jika teman-teman memang tertarik untuk saham BBHI pastikan dia membentuk area sideways seperti yang dilakukan di bulan Oktober kemarin selanjutnya ada saham PSGU posisi PSGU disini sebelumnya sudah force break sebelumnya ini membentuk pola cup and handle dimana area yang akan diuji itu cukup sama dan disini sempat diuji cukup kuat di 22 November lalu dilanjutkan di 23 November tetapi di 23 November disini dia melakukan koreksi dan posisi koreksinya juga tidak cukup bagus maka dari volume distribusi yang sudah terjadi juga pada hari ini bisa saja teman-teman menunggu lagi di posisi awal itu di 200 ya bisa saja teman-teman bisa menunggu dulu di area 200 untuk averaging down atau bisa melakukan entry di posisi terbaik yang merupakan area supportnya secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi layak diminati jika dia mampu bertahan di angka 200 dan mampu memberi area base kembali atau bisa di posisi pullback selanjutnya ada saham lead salah satu emiten kapal ini sudah masuk di area entry kita di 61 dan 58 bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry dengan area taking profit di 67 paling terdekat ya jika memang area 58 jebol teman-teman bisa memakai konsep trading di 55 dan di 52 money management layak teman-teman pakai untuk trading di saham 50-an ini karena jika teman-teman entry dalam jumlah besar pada titik harga tertentu takutnya tidak membantu pergerakan harga akan naik malah dibawa turun jadi teman-teman harus entry bertahap di saham lead ini bisa entry di 58, 55 atau bisa menunggu di 55 dulu atau bisa menunggu di 61 tergantung cara teman-teman trading paling tidak teman-teman mampu membatasi cut loss misalkan teman-teman entry di 61 teman-teman bisa cut loss jika turun di bawah 58 atau jika teman-teman sudah entry di 55 teman-teman bisa menunggu cut lossnya di bawah 55 seperti itu selanjutnya ada saham Yule posisi saham Yule sekuritas ini saya pikir kalau kita tarik secara trendline sudah terjadi dia break kemudian dia naik kembali dan kalau kita tarik posisi ini dia sudah break dan retest pula apalagi volumenya hari ini cukup kuat dan kalau kita ambil dari habit saja target kenaikan sebelum konsolidasi bisa mencapai 70% jika dia sudah benar-benar break out paling tidak dia bisa naik mencapai 1.285 sebagai area target optimal dan ketika proses ini tercapai teman-teman bisa taking profit di area 1.285 bagi teman-teman yang belum memiliki saham Yule saya pikir hindari dulu karena saham ini saya pikir tidak cukup liquid ya baik bit over maupun volumenya secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi apalagi akumulasinya baru diawali pada hari ini untuk teman-teman yang hold saham Yule bisa mengambil opsi di 1.285 atau di angka 1.200 merupakan angka paling aman untuk taking profit dulu selanjutnya ada saham prim posisi saham prim disini kalau kita lihat area resisten yang sudah terbentuk di 394 tidak cukup kuat ya dan kalau kita tarik secara trend line dia masih cukup bullish nah di posisi ini jika teman-teman melihat polanya teman-teman bisa memantau bisa saja membentuk area baru ya nah apakah dia akan naik atau dia benar-benar akan turun jika dia lanjut turun teman-teman bisa menghindari dulu untuk saham prim atau paling tidak teman-teman bisa menunggu dulu ketika posisinya sudah breakout di 394 teman-teman bisa mengambil opsi beli tetapi jika dia turun kembali nah teman-teman disini bisa mengambil opsi untuk saham prim minimal dia mencapai area 328 atau di 330 secara MACD dan LSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi layak diminati untuk saham prim jika sesuai dengan polanya lalu ada saham LPKR salah satu saham emiten property ini kalau kita tarik trend line dia sudah berhasil breakout ya dia sudah berhasil breakout berkemungkinan besar dia akan menguji area 156 dan area 166 bisa kita jadikan sebagai area resistant dan area supportnya bisa kita batasi resikonya di bawah 140 bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 147 atau close hari ini untuk diambil posisi untuk entry secara MACD dan LSI sendiri saya pikir sudah mengawali dari sisi akumulasi dan saya pikir kemungkinan besar property akan mulai dilirik dan beberapa saham property akan naik kembali selanjutnya ada saham MTDL posisi MTDL disini masih bergerak di posisi uptrendnya kalau kita tarik secara trend line dan posisi all time high nya masih bergerak di angka 4090 jika memang area 4090 akan dijebol kembali kemungkinan besar dia akan membentuk all time high baru tetapi jika dia tidak membentuk area all time high baru teman-teman bisa menunggu di area support di area 3400 layak diminati mengapa? karena ada area rejection disini di area 3400 dan posisi pullback dengan volume yang cukup kuat juga secara MACD dan RSI sudah akan mengawali dari sisi posisi bullish dan layak diminati teman-teman bisa menunggu dia break up dulu di 4090 atau bisa menunggu di area 3400 selanjutnya ada saham DGIK posisi DGIK disini melakukan perlawanan dan teman-teman bisa melihat disini ada supply gap mungkin saja menjadi batasan taking profit untuk saham DGIK paling tidak jika dia memang mengalami penurunan kita bisa menunggu di area supportnya ini resistance income support di 139 secara MACD dan RSI sendiri masih mengawali proses distribusi jika memang distribusinya masih berlanjut teman-teman bisa memantau di angka 139 selanjutnya ada saham BGTG posisi BGTG disini sudah sesuai dengan taking profit kita di 266 dan sudah menguji di posisi sekarang itu adalah area resistance become support di 216 seharusnya jika dia mampu bertahan di angka 216 dia akan menguji kembali area supply di 238 252 dan resistance optimal kembali di 266 secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan awalan distribusi layak diminati jika dia memang benar bertahan di angka 216 tetapi jika dia tidak bertahan di angka 216 teman-teman bisa menunggu paling tidak di bawah 200 di 192 bisa menjadi opsi selanjutnya ada saham CPRO ketika posisi 2x ARB sudah terjadi biasanya suatu saham memang akan dilakukan akumulasi kembali ketika di posisi 3x ARB dan benar mengalami perlawanan untuk CPRO di hari ini target yang akan diuji kembali cukup gampang saya pikir ya melihatnya di angka high terakhir itu di 134 jika dia memang tidak mampu melewati area 134 dan tidak membentuk higher high kembali teman-teman bisa menunggu di angka 96 jika teman-teman sudah entry di saham CPRO atau melakukan jajan sore bisa memperhatikan untuk sell on strength di 134 karena ini merupakan angka kunci resisten yang mungkin saja kuat untuk besok selanjutnya ada saham wika posisi saham wika disini membentuk candle doji dan saya pikir berhati-hati dulu ya mengapa berhati-hati karena posisi wika disini tidak mampu kemungkinan akan melewati area resisten terdekatnya di 1350 dan kalau kita lihat secara trendline dia sudah hampir ingin patah trend maka masih sangat ambigu jika dia memang akan lanjut naik atau lanjut turun jika dia memang lanjut turun teman-teman bisa mengurangi posisi dulu tetapi jika dia lanjut naik teman-teman yang sudah melakukan pembelian di posisi rentang buy on weakness cukup menarik ya karena disini sebelumnya saya sudah menganalisa untuk lakukan buy on weakness di saham wika atau konstruksi lainnya dan charting wika adikarya ptpp dan was kita itu hampir-hampir mirip selanjutnya ada saham swat posisi swat disini membutuhkan candle doji lagi kalau kita lihat secara garis trendline saja selama dia tidak menjebol area 176 atau 177 saham ini masih bergerak di posisi downtrend pada time frame dekat ya secara MACD dan RSI sendiri memang masih mengindikasikan distribusi tetapi dari volume distribusinya sudah mengalami perlemahan layak diminati apalagi dia mampu bergerak di angka 177 ke atas dan kalau kita lihat di angka support dia persis retest di angka 149 yang merupakan high di 27 desember maaf di 27 september selanjutnya ada saham doid emiten batubara ini masih-masih diminati oleh sobat joker trader memang teman-teman tertarik untuk saham doid paling tidak bisa entry di 290 dulu ya karena ada area resisten yang akan diuji cukup jauh juga di 320 dan ini bisa kita masukkan kategori cenderung sideways ini masih pada fase sideways secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi namun dari volume transaksinya masih cukup sepi dan kalau kita lihat dan pantau ini merupakan cenderung pada posisi sideways jika teman-teman memang tertarik untuk saham doid bisa entry di 290 saja selanjutnya selanjutnya sum oils oils tadi kita melakukan calling untuk teman-teman entry mengapa karena saya melihat dia sudah berhasil melakukan break di posisi break bulisnya di 276 nah posisi terdekat untuk kita bisa jadikan super angka 276 maka area pengujian resisten yang akan lanjutkan untuk sum oils itu di 308 dan target optimal nya saya pikir ada di area supply gap nya di 354 menarik untuk teman-teman yang sudah entry di angka 280 tadi dan kalau teman-teman sudah entry paling tidak teman-teman sudah profit 4% dan target optimal kita pertama itu di 10% dan yang kedua itu di 26% dengan batasan resiko jika dia breakdown kembali di bawah 276 teman-teman bisa menghindari dulu ya secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan akumulasi cukup menarik jadi saya pikir break bullies nya sudah terkonfirmasi harusnya oils atau saham minyak ini trendnya bisa kembali kuat lalu ada saham pegas posisi saham pegas di sini banyak sekali yang tertarik untuk saham ini tetapi kalau kita lihat secara trend dia memang sudah trend pattern apa continuous ya dia membutuhk pattern ascending triangle continuous pattern dan kalau kita lihat target kenaikannya kalau kita tarik sesuai dengan lebar pattern paling tidak dia bisa mencapai RSI 1690 nah ini menjadi batasan kuat untuk resisten paling tidak yang akan diuji jika volumenya masih cukup menarik seperti 2 harian yang terjadi di saham pegas harusnya 1690 besok bisa dicapai dan kalau kita lihat secara pola di sini kita melihat repeat history mungkin saja dia akan menguji area supply lanjutan itu bisa bergerak di 1790 area supply nya dan bergerak di 1865 ini merupakan target target point untuk saham pegas secara MACD dan RSI sendiri baru saja mengawali golden cross dan saya pikir banyak meminati untuk saham pegas ke depannya lalu ada saham RK posisi RK di sini masih cukup menarik dia akan mantul kembali dan teman-teman jika lihat area pantulannya itu cukup sama di 63 nah teman-teman bisa fast trade di 67 untuk melakukan penjualan atau bisa menunggu di angka 70 nah jika dia bergerak di bawah 63 teman-teman bisa menunggu saja di angka 56 atau di 59 tetapi jika teman-teman tidak ingin entry untuk saham RK paling tidak jika dia breakdown di bawah 63 teman-teman bisa hindari dulu ya secara MACD dan RSI sendiri memang masih mengindikasikan distribusi volume yang cukup sepi seharusnya RK masih tidak menarik untuk dilakukan trading tetapi jika teman-teman untuk fast trading bisa saja entry di 63 TG profit di 67 dan yang terakhir saham yang menarik juga BNBA posisi BNBA di sini masih bertahan di angka demand-nya di 3010 dan 2880 dan angka break bullish-nya di 3330 menjadi angka penting untuk saham BNBA selama dia mampu bertahan di area tersebut saya pikir masih diminati dan dia sudah break area all-time high-nya paling tidak dia harus menembus area all-time high barunya di 3960 jika dia mampu membuat all-time high baru sangat menarik untuk saham BNBA tetapi jika dia memang harus koreksi paling tidak kita bisa menunggu di angka 3010 atau bisa dibawahnya kembali paling tidak ini ada demand gap di 2090 sekian dulu dengan luasan saham yang saya lakukan semoga saja review kali ini mampu memberikan pandangan baru untuk teman-teman sobat joker trader sehingga nantinya akan memperoleh cuan bersama jika teman-teman tertarik dengan luasan saham yang saya lakukan bisa like komen dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di grup telegram yang link saya sudah sediakan di deskripsi video ini sekian dulu dengan luasan saham hari ini saya ucapkan terima kasih